Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rina Adibah Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat dalam belajar Marilah anak-anak kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dalam memahaminya Materi kita hari ini sangat menarik yaitu kita akan membahas tentang drama Nah kalian pastinya pernah mendengar istilah drama? Apa itu drama? Nah sebelum kita mempelajari lebih jauh Sebaiknya kalian simak dulu tayangan berikut ini Sampai jumpa lagi dengan saya Rina Adibah Tapi itu lihat Anak-anak zaman sekarang Belum dilahirkan saja sudah menguras uang Waktu dilahirkan biaya rumah sakit sanggup untuk membeli sebuah rumah peta Belum lagi usan vaksin selama wanita Biaya playgroup dari TKSMA Itu sama dengan penghasilanku selama umur hidup Belum lagi beli baju, sepatu, piknik, jajan, ulang tahun, nonton konser pop Korea, HP, komputer, mobil, bisa melihatkan Belum lagi minta perhatiannya yang melebihi umur yang kita punya Punya anak sekarang jadi bikin susah Bihayanya terlalu mahal Kalau tidak diurus bisa-bisa kita dipersalahkan Kalau diurus kita kewalahan Keadaan sekarang sudah sangat jauh, berubah Tidak ada lagi tetangga yang mau dititipin anak kalau kita sibuk Belum lagi ancaman yang datang tiba-tiba Kendor sedikit Setan yang ada di internet bisa-bisa menerkat Atau kena tipu para gerobolan yang menjajahkan narkoba lewat permen Atau diculik untuk memeras Dicuang, diambil organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri Paham Iya anak-anak, demikian tadi itu adalah cuplikan sebuah pementasan drama Atau istilah lainnya adalah teater Jadi drama itu sendiri adalah kalau kita melihat dari cuplikan tadi Bahwa drama itu merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog-dialog Nah kemudian dialog-dialog ini diperankan oleh aktor Nah pementasan suatu drama disebut juga dengan istilah teater Agar lebih memahami lagi kita akan membahas tentang karakteristik dari sebuah drama Drama merupakan bagian dari karya sastra Tepatnya drama adalah karya sastra yang dipentaskan Nah teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia Melalui tingkah laku dalam bentuk pementasan Jadi teks drama sering disebut dengan naskah drama Atau ada juga yang menyebutnya skenario drama Nah ciri-ciri utamanya adalah Berupa cerita yang memiliki konflik Kemudian juga teks naskah atau skenario drama berbentuk dialog antar tokoh Ciri yang ketiga adalah Dipertunjukkan secara langsung melalui sebuah pementasan Kemudian istilah-istilah drama Berikut istilah dalam drama yang sering muncul Pertama ada istilah sandiwara Yaitu kata lain dari drama atau teater Ada kata lakon Lakon adalah peristiwa atau cerita yang ditampilkan dalam pertunjukan drama Ada istilah tonil Istilah lain dari drama dalam turunan atau serapan bahasa Belanda Jadi diambil dari bahasa Belanda Ada juga istilah sendra tari Pertunjukan drama yang ditampilkan pula dengan tari-tarian Ada istilah tablo Nah tablo ini adalah pertunjukan drama yang menonjolkan pada gerak-gerik daripada dialog antar tokoh Ada juga tragedi yaitu drama yang penuh kesedihan Ada komedi yaitu drama yang ceritanya menghibur atau penuh kelucuan Kemudian ada gabungan antara tragedi dan komedi Yaitu drama yang ceritanya merupakan kombinasi komedi dan tragedi Pembahasan berikutnya adalah Ini adalah unsur-unsur drama Karena drama ini merupakan sebuah cerita Jadi unsur-unsurnya adalah yang sudah kita ketahui bersama Kalau cerita itu memiliki unsur tema Kemudian alur, tokoh dan penokohannya Dialog, latar dan bahasa Di sini ibu tidak akan membahas Karena unsur-unsur ini sudah pernah kita bahas di semester yang lalu Baiklah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Menafsirkan kembali isi sebuah drama Menafsirkan drama sama halnya menyimpulkan suatu pementasan drama Guna melakukannya kita perlu menyaksikan pementasan secara keseluruhan Dari awal hingga selesai Yang pertama ada drama dalam tayangan sehari-hari Drama dalam tayangan sehari-hari ini Dapat kita temukan dalam tayangan film atau sinetron yang ada di televisi Keduanya termasuk drama karena memenuhi ciri-ciri dari drama Selain itu, setiap drama mempunyai nilai-nilai yang ingin disampaikan Dalam kedua jenis tayangan televisi tersebut Kita juga dapat mengambil nilai-nilai atau pelajaran hidup Sama seperti pertunjukan drama atau teater yang dinikmati secara langsung Kita juga dapat menafsirkan atau membuat kesimpulan Atas pertunjukan drama di televisi tersebut Langkah-langkah menafsirkan drama sebagai berikut Satu, mencatat judul Dua, mencatat nama-nama pemain Tiga, membuat sinopsis atau rangkuman cerita Yang keempat, mencatat hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang menarik Yang kelima, mencatat pesan atau amanat yang terdapat pada drama tersebut Selanjutnya adalah tanggapan untuk pementasan drama Sebagai sebuah karya sastra yang dipentaskan Jelas drama mempunyai karakteristik tersendiri Jika dibandingkan dengan cerpen atau novel yang tidak dipentaskan Sebagai seni pertunjukan, drama teater Drama berhubungan erat dengan berbagai unsur yang tidak akan ditemukan Pada cerpen ataupun novel Nah, unsur-unsur tersebut diantaranya Ada gerakan atau acting, ekspresi, intonasi, dialog, seni dekorasi Seni tata rias dan seni tata busana Oleh karena itu, drama merupakan seni yang kompleks Drama dikerjakan secara bersama-sama Banyak pihak yang terlibat dalam pementasan drama Seperti ada sutradara, ada pemain, dan berbagai petugas Yaitu petugas tata rias, tata busana, tata panggung, tata cahaya, dan sebagainya Membuat tanggapan pementasan berarti memberikan tanggapan terhadap unsur-unsur Atau pihak-pihak yang terlibat dalam pementasan drama tersebut Jadi kita bisa menanggapi unsur dari tata busananya Atau tata riasnya, atau dekorasi panggungnya Jadi semuanya itu bisa kita berikan tanggapan Ya, demikian tadi anak-anak penjelasan tentang karakteristik drama Jadi kita tadi sudah membahas tentang ciri, istilah, dan bagaimana menanggapi sebuah pementasan drama Dengan demikian berakhir sudah pembahasan materi kita hari ini Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya pada pembelajaran jarak jauh yang akan datang Tetap semangat, selalu jaga kesehatan Dan ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh